Tim Nas Futsal Indonesia langsung menunjukkan kualitasnya pada pertandingan pertama mereka di ASEAN Futsal Championship 2024. Tim besutan pelatih Hector Souto ini mampu meraih kemenangan telat atas Kamboja dengan skor 9-0 di Terminal 21 Korat. Nahon Ratchasima, Thailand, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Pertandingan dibuka dengan cepat oleh M. Iqbal yang mencetak gol pertama di menit pertama, memberikan momentum positif bagi tim merah putih. Indonesia kemudian melanjutkan dominasi mereka dengan mencetak 6 gol tambahan di babak pertama. Menutup paru waktu dengan keunggulan 7-0. Di babak kedua, meski Kamboja berusaha bangkit, Indonesia tetap mengontrol jalannya pertandingan. M. Nizar menutup pesta gol dengan mencetak gol ke-9 di menit ke-35. Mengakhiri pertandingan dengan skor telak 9-0. Seusai laga, pelatih Tim Nas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengungkapkan kepuasannya atas performa tim. Kami sangat senang dengan hasil ini. Para pemain menunjukkan komitmen dan semangat yang luar biasa. Ini adalah awal yang baik untuk turnamen ini. Dan kami akan terus bekerja keras untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ujar Souto. Namun, Hector juga menyayangkan banyak keputusan wasit yang terlalu mudah mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Tim Nas tanpa peringatan sebelumnya. Kami berharap agar keputusan-keputusan seperti itu dapat lebih bijaksana. Karena ini bisa mempengaruhi dinamika permainan. Tambahnya, kemenangan ini memberikan dorongan semangat bagi Tim Nas Futsal Indonesia untuk melanjutkan perjalanan mereka di ajang bergensi ini. Dengan performa yang meyakinkan, tim berharap dapat meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. Selamat menikmati.